Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Smart Channel Di video kali ini kita akan belajar Mata pelajaran pendidikan Pancasila Kelas 10 kurikulum Merdeka Merdeka Belajar Materi yang akan kita bahas yaitu Bineka Tunggal Ika Subbab materi yaitu kerjasama dan gotong royong Dalam kehidupan bermasyarakat Tujuan pembelajaran Peserta didik diharapkan mampu Menjelaskan keberagaman dalam bingkai Bineka Tunggal Ika Menguraikan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Dan menguraikan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat B. Kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat Hakikat kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Semangat perjuangan rakyat Indonesia Untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama Di berbagai bidang kehidupan Kerjasama juga penting dalam pembangunan nasional Pembangunan nasional adalah Rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan Yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional Sebagai dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengatakan bahwa Negara Indonesia yang didirikan harus untuk semua kalangan Negara yang didirikan harus disemangati rasa gotong royong Dan berjuangan bersama-sama untuk kepentingan bersama Kerjasama memang penting dalam kehidupan bersama Pentingnya kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Antara lain terlihat pada hal-hal berikut Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan Kerjasama membuat tujuan tercapai dengan efektif Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan Kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas Yaitu gotong royong Gotong royong berasal dari kata gotong Yang berarti pikul atau angkat Dan kata royong yang berarti bersama-sama Gotong royong bermakna bekerja Atau menyelesaikan tugas secara bersama-sama Untuk mencapai hasil yang diinginkan Faktor-faktor pendorong gotong royong Agar dapat bertahan hidup Manusia perlu menjaga hubungan baik dengan sesamanya Dalam diri manusia Ada kesadaran untuk saling membantu Dan mengutamakan kepentingan bersama Manusia memiliki kecenderungan berkelompok Dan manusia memiliki kecenderungan Untuk mencapai kesejahteraan Faktor-faktor penghambat gotong royong Yaitu Rasa individualisme manusia yang kuat Adanya perbedaan pendapat Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri Daripada kepentingan umum Dan rasa percaya diri yang kurang Kerjasama dalam kehidupan sosial politik Dalam kehidupan sosial politik Kerjasama dapat dilihat dalam musyawarah Di dalam musyawarah Kerjasama yang terjadi adalah kerjasama Untuk mencapai kesepakatan Bagi bangsa Indonesia Musyawarah sangat dijunjung tinggi Kerjasama dalam kehidupan sosial politik Antara lain Dapat diwujudkan dengan melakukan hal-hal berikut Yaitu Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Mengutamakan musyawarah ketika mengambil keputusan Untuk kepentingan bersama Dan musyawarah untuk mencapai mufakat Diliputi oleh semangat kekeluargaan Kerjasama dalam kehidupan ekonomi Muhammad Hatta mengatakan Koperasi adalah usaha bersama Untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi Berdasarkan tolong menolong Semangat tolong menolong tersebut Didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan Berdasarkan seorang Buat semua dan semua buat seorang Bentuk-bentuk kerjasama dalam kehidupan ekonomi Antara lain Dapat diwujudkan dengan Memaksanakan hal-hal berikut Bersikap adil Tidak bergaya hidup mewah Menjaga keisimbangan antara hak dan kewajiban Menghormati hak-hak orang lain Dan suka memberi pertolongan kepada orang lain Kerjasama dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negara Upaya bela negara Selain sebagai kewajiban dasar manusia Juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara Yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran Tanggung jawab dan rela berkorban Dalam pengabdian kepada negara dan bangsa Keikut sertaan warga negara dalam upaya bela negara Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Rakyat Indonesia nomor 3 tahun 2002 Tentang pertahanan negara diselenggarakan melalui hal-hal berikut Pendidikan keluarga negaraan Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib Pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia Secara sukarela atau secara wajib Pengabdian sesuai dengan profesi Berdasarkan Undang-Undang Rakyat Indonesia nomor 3 tahun 2002 Salah satu cara keikut sertaan warga dalam upaya bela negara Adalah mengabdi sebagai prajurit TNI Kerjasama antar umat beragama Kerukunan umat beragama adalah Keadaan hubungan sesama umat beragama Yang dilandasi toleransi Saling pengertian Saling menghormati Menghargai kestaraan Dalam pengamalan ajaran agamanya Dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Gotong Royong Menjadi cara hidup rakyat Indonesia Sejak sebelum kemerdekaan Inilah bentuk kerjasama khas Indonesia Kemudian dalam perkembangannya Cara hidup ini dijadikan cara hidup bernegara Bentuk-bentuk gotong royong yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu Gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan Gotong royong bercocok tanam dan gotong royong membangun rumah Oke cukup materi tentang kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat Materi selanjutnya ada di video berikutnya ya Wassalamualaikum Wr Wb